Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Mengisi masa prapaskah tahun ini, kami dari komunitas katolik tradisional awam Legio Christi Regis akan mengadakan program pembelajaran yang dapat membantu memperdalam serta memperkaya iman Kristiani kita. Program pembelajaran tersebut adalah Kursus Online Sembilan Hari Membangun Kecerdasan Spiritual dalam Terang Iman Kristiani. Apa itu kecerdasan spiritual? Sejauh ini kita mengenal ada tiga macam kecerdasan yang dimiliki manusia. Kecerdasan intelektual atau biasa disebut dengan IQ, kecerdasan emosional disebut juga dengan EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan intelektual berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat rasional, logis, strategis, dan abstraksi. Sementara itu kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mengendalikan diri, kemampuan berempati, dan memahami persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan antar manusia. Nah, kecerdasan spiritual adalah kemampuan manusia untuk memahami persoalan eksistensial, seperti makna dan tujuan hidup, serta persoalan transedensi yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia. Lalu, apa pentingnya kecerdasan spiritual? Di tengah pesatnya kemajuan teknologi AI saat ini, banyak orang mulai dihantui ketakutan. Apakah suatu saat AI akan mengalahkan kecerdasan manusia dan mengendalikan peradaban? Faktanya, sekarang teknologi AI sudah mampu menyamai atau bahkan mengalahkan kecerdasan intelektual manusia. Sementara untuk kecerdasan emosional, meski sangat kompleks dan masih dalam taraf pengembangan, ada potensi suatu saat teknologi AI juga mampu menyamai atau malah mengalahkan kecerdasan emosional manusia. Tapi, ada satu hal yang tak akan mampu dimiliki oleh teknologi AI sampai kapanpun, yaitu kecerdasan spiritual. Alasannya jelas, kecerdasan spiritual adalah anugerah yang berasal dari Tuhan dan hanya diberikan kepada manusia yang diciptakannya, bukan kepada mesin yang diciptakan manusia. Jadi, dari ketiga jenis kecerdasan yang dimiliki manusia, kecerdasan spiritual adalah yang tertinggi dan mempengaruhi kedua jenis kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual inilah yang membuat manusia ciptaan Tuhan tak akan pernah dikalahkan oleh teknologi AI ciptaan manusia. Kecerdasan spiritual memastikan manusia adalah mahluk yang memiliki martabat tertinggi di dunia sebagai ciptaan yang serupa dengan citra sang pencipta sendiri. Sayangnya, banyak orang yang mengabaikan aspek kecerdasan spiritual ini sehingga muncul ketakutan terhadap AI dan juga terhadap hasil-hasil ciptaan manusia lainnya. Pengabayan terhadap kecerdasan spiritual itulah yang membuat mereka akhirnya kehilangan martabat manusiawinya yang luhur. Ini sebuah tragedi kemanusiaan yang sayangnya tidak banyak disadari. Program pembelajaran kursus online 9 hari Membangun Kecerdasan Spiritual dalam Terang Iman Kristian yang akan kami adakan dimaksudkan untuk mengajak kita semua mengenal apa itu kecerdasan spiritual dan bagaimana memperolehnya menurut Terang Iman Kristiani agar kita dapat meraih kembali martabat manusiawi kita serta dapat membangun peradaban dunia sesuai dengan kehendak Tuhan sang pencipta. Kegiatan ini akan diadakan dalam 9 kali pertemuan dari tanggal 4 hingga 20 Maret 2024. Jika Anda tertarik untuk mengikutinya, silakan daftarkan diri Anda paling lambat H-1 tanggal 3 Maret 2024. Informasi selengkapnya bisa Anda lihat pada keterangan video. Program pembelajaran ini terbuka bagi semua Kristen baik itu Katolik, Ortodoks maupun Protestan. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christori